Ya, tentu saja. Jadi dengan kata lain bahwa sekali lagi istilah saya jangan ceraikan dokternya, itu maksudnya adalah supaya Anda bisa diatur obatnya diminum kapan. Mau sahur, berapa miligram, lalu ketika berbuka harus berapa miligram, lalu apa saja. Sebab orang tua kadang-kadang ada yang obatnya satu plastik ya mas. Ada pengencer darah, obat kolesterol, obat hipertensi, lalu ditambah lagi dengan obat jantung, ditambah lagi dengan obat diabet, waduh itu saja sudah satu keresek sendiri gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kalau ini diaturkan. Nah yang menarik sekali lagi adalah kalau seandainya ada orang nih pengen puasanya lancar, apalagi zaman pandemi kayak begini ya mas, lalu mulai dengan jajan suplemen. Nah ini yang lebih ngeri. Sekali lagi, dapatnya dari mana? Dari temannya. Ini para lansian ini menarik ini. Ini jare koncoku, nah ini dia ya. Jare koncoku. Teman saya bilang, katanya ini obat yang setian dan sebagainya, ini ampuh dan sebagainya. Jadi hati-hati, terutama di bagian anak-anaknya juga. Begitu orang tuanya sudah mulai jajan suplemen, saya agak khawatir. Karena suplemen-suplemen ini juga belum tentu dibutuhkan oleh orang tua Anda. Cuman karena marketingnya over claim, nah itu dia. Marketingnya hebohnya bukan main gitu loh ya. Jadi betul. Betul. Jadi seakan-akan ini sesuatu yang tidak butuh, tapi dibikin jadi dibutuh-butuhkan. Banyak banget sekarang dong. Banyaknya bukan main, dan harganya gila-gila ratusan ribu sampai dengan juta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.